Kemunculan Hadi Cahyanto sebagai Panglima TNI tentu menjadi angin segar bagi wajah Angkatan Udara Republik Indonesia. Pasalnya sepanjang sejarah kemiliteran di Indonesia, ia menjadi orang kedua dari Angkatan Udara, ia mengisi posisi Panglima TNI bagi Presiden Jokowi. Sosoknya juga bukan terhitung baru. Kita akan simak data-data berikut ini. Komposisi tentara... Ya, kalau kita bicara mengenai rotasi Panglima TNI, meskipun rotasi Panglima TNI sudah dilakukan sejak era Presiden Abu Rahman Wahid, kemudian termaktub dalam Undang-Undang TNI No. 34 tahun 2004, tapi komposisi tentara Angkatan Darat di kepemimpinan TNI sendiri masih mendominasi. Kalau kita lihat, ada dua orang paling tidak dari Angkatan Udara yang kemudian selama ini menjadi Panglima TNI. Yang pertama adalah Marsikal Joko Suyanto, yang menjadi Panglima TNI pada 13 Februari 2006, kemudian ada Marsikal Hadi Cahyanto, yang baru saja dilantik oleh Presiden Joko Widodo pada 8 Desember 2017 ini. Tapi meskipun ada tradisi rotasi tadi, dan juga sudah termaktub dalam Undang-Undang TNI No. 34 tahun 2004, Angkatan Darat masih mendominasi. Paling tidak ada empat orang selama kurun waktu era reformasi ini yang menjadi Panglima TNI. Mereka adalah Endri Antonio Sutarto, ada Joko Santoso, kemudian ada Jendral Mudroko, yang terakhir ada Jendral Gato Turmantio. Sementara itu untuk Angkatan Laut, ini agak remis ya, atau sama posisinya dengan Angkatan Udara. Memiliki dua orang Panglima TNI. Yang pertama yang mendobrak sejarah adalah Laksamana TNI Widodo AS, yang pertama kali dilantik oleh Presiden Abu Draman Wahid sebagai Panglima TNI di luar Angkatan Darat, dan yang kedua adalah Laksamana TNI Agus Suartono yang dilantik oleh Presiden Susilo Babang Yudhoyono pada waktu itu. Kita bergeser ke data yang lain, kalau kita bicara mengenai Marsikal Hadi Cahyanto ini kan menjadi calon tunggal yang kemudian diajukan oleh Presiden Joko Widodo. Ada dua alasan paling tidak, alasan formal dan alasan informal. Kalau menurut jurubicara Presiden Johan Budi, Marsikal Hadi Cahyanto ini secara formal ya, ya dia dianggap mampu, dia dianggap cakap serta memenuhi persyaratan lah menjadi Panglima TNI sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Tapi ada alasan lagi nih, alasan tadi kan alasan formal, cakap, mampu, sesuai undang-undang. Ada juga alasan informalnya. Alasan informalnya mungkin yang banyak dari Anda belum tahu bahwa Presiden Jokowi dan Marsikal Hadi Cahyanto merupakan kawan lama nih, sobat kari ternyata. Saat Presiden Jokowi menjadi atau menjabat wali kota Solo, Hadi Cahyanto ini, kita lihat timelannya di sini ya, ketika Presiden Jokowi menjadi wali kota Solo di antara periode 2005 hingga 2012 sebelum akhirnya nanti menjadi Gubernur DKI Jakarta, di tahun 2010 hingga tahun 2012, Hadi Cahyanto ini akan sudah menjadi komandan lapangan udara Adi Sumarmo Solo. Jadi paling tidak ini adalah bagian dari Muspida atau sekarang disebut Forkom Pimda, merupakan pimpinan daerah yang pastinya mereka sudah memiliki hubungan yang cukup baik secara koordinatif. Tidak hanya itu, kembali lagi dekat dengan lingkaran Presiden Jokowi setelah ke mana-mana, ke Abdurrahman Saleh dan ke beberapa jabatan-jabatan lain, pada tahun 2014 hingga 2016, Presiden Jokowi Dodo melantik atau mengangkat Hadi Cahyanto, orang yang sudah dikenali lama sejak sebagai wali kota Solo, menjadi sekartaris militer Presiden ini. Kalau Anda lihat dalam struktur istana kepresidenan, sekretaris militer ini punya peran yang sangat penting atau bisa dianggap menjadi ring satu. Di mana Presiden ada, disitulah ada sekretaris militer. Kemudian banyak isu-isu yang bilang, mengatakan bahwa ini adalah orang dekat Presiden Jokowi, sehingga setelah dua tahun menjadi sekretaris militer, Hadi Cahyanto kemudian dipromosikan. Bahasa militernya ditendang ke atas. Diterang ke atas itu maksudnya dinaikkan pangkatnya menjadi bintang tiga, Marsa Kalmadia, dan menjadi irjen kementerian pertahanan. Setelah menjabat di bintang tiga, hanya tidak dalam waktu yang cukup lama, pada 18 Januari 2017, Presiden Jokowi kembali mengangkat Hadi Cahyanto sebagai kepala staf Angkatan Udara. Ini menjadi salah satu pembenar sebenarnya, fakta-fakta ini menjadi pembenar, bahwa Hadi Cahyanto memang sudah sejak lama, orang yang dipersiapkan oleh Presiden Jokowi untuk menepati posisi tertinggi di Jabatan Militer Indonesia, karena selain cakep mungkin, dan juga dianggap menjadi representasi, atau orang yang sangat mengerti, paling tidak seluk-beluk atau dekat dengan Presiden Jokowi. Kita bicara mengenai sesuatu yang lain ya, yaitu mengenai harta kekayaan. Pasti kalau menjadi pejabat tinggi publik, apalagi seorang paling matah ini, akan disorot habis sampai detil-detil, termasuk harta kekayaannya. Harta kekayaan Hadi Cahyanto ini, mencapai 5 miliar dan juga 50 ribu US dollar. Ini kemudian Hadi Cahyanto memiliki dua bidang tanah di Malang, karena dia mantan kepala atau komandan lanut Adi Abdurrahman Saleh Malang, kemudian punya satu rumah di Jakarta, punya tiga mobil, dan satu sepeda motor. Harta kekayaannya 5 miliar dan 60 ribu US dollar, dengan logam mulia dan juga giro yang juga sudah tercatat di laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara. Hadi ini melaporkan hartanya terakhir pada 24 Juni 2016, saat menjabat sebagai sekretaris militer Presiden, karena sebagai bagian dari pejabat Esron 1 ya. Hadi memiliki dua bidang tanah di Malang dan rumah di Jakarta Selatan, serta tiga mobil yang tadi sudah saya jelaskan, harta-harta yang kemudian sudah dilaporkan dan mudah-mudahan bisa dipertanggungjawabkan. Itulah kurang lebih jerauan atau isi dalam dari Marsikal Hadi Cahyanto, orang yang dianggap sebagai orang dekatnya Presiden Jokowi, yang kemudian ditunjuk Presiden Jokowi untuk menggantikan Jenderal Gato Turmantio sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia yang baru. Terima kasih.